Nah ini untuk memanjakan diri sendiri teman-teman ya Nah ini manfaatnya apa juga? Ini untuk menghilangkan kerutan pada dahi Supaya kita terlihat awet muda Yang teman-teman yang pengen awet muda Klik tulisan subscribe yang ada di bawah video ini Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena saya menganggap ini perlu Saya pernah ngalamin salah posisi bantal Ketiduran dalam posisi yang salah seperti ini Jadi ini adalah posisi yang salah untuk tidur Ya kenapa? Kalau kita tidur dalam posisi ini Maka otot leher kita itu akan tegang Condong begini ya ke atas Nah jadi alangkah tidak nyamannya Kalau sepanjang malam pada saat kita tidur Itu posisi begini Nah saya ingin berbagi tips Teman-teman saya selalu menganjurkan kepada orang lain Bagaimana cara tidur yang benar? Nah ini cara yang salah Coba mendekat Teman-teman bisa melihat Ini posisi renggang Jadi pada tulang belakang kita itu akan renggang dengan posisi seperti ini Jadi sebaiknya ini cara tidur yang salah yang perlu difahami teman-teman Nah bagaimana? Ada orang kadang sesak nafas Pak Mumin Itu dari kebiasaan teman-teman Itu dari kebiasaan yang makin menekan ke arah depan Sehingga membuat otot jadi kaku Nah pada saat otot kaku Rata-rata orang yang sesak nafas ketika saya pijat di bagian ini sakit sekali Nah supaya otot ini terbebas teman-teman Ya pada saat kita mau tidur Itu sebaiknya bantalnya pendek saja Ya Pandak bantalnya pendek saja Singkirkan bantal yang lain dengan Seperti ini Nah jadi kalau dari arah samping ya teman-teman Dari arah samping ini bisa terlihat Ini tersanggah Ini tersanggah Bahu kita ini Ya bahu kita ini Ikut tersanggah oleh bantal Sehingga aliran darah Suplai oksigen ke otak itu bisa maksimal Sehingga tidur tidak terganggu Bisa menjadi pulas Nah teman-teman di dalam Yang belum subscribe Silahkan untuk tekan dulu tulisan subscribe yang ada di bawah video ini Jika masih berwarna merah Ikuti kami untuk mendapatkan tips pijat Nah nanti teman-teman di akhir video Saya akan bagikan bagaimana tips jika susah tidur Nah dari cara posisi bantalnya Jika salah itu bisa membuat tidur kurang nyaman Jadi sekarang Bagaimana cara supaya tidur menjadi nyaman Posisi dulu diatur seperti ini Nah kemudian teman-teman Ini tersanggah di kiri kanan pundak kita Tulang belikat itu separoh dari tulang belikat Itu tersanggah oleh bantal Ya Kena bantal Jadi jangan sampai kalau bantalnya misalkan begini Ya Kalau bantalnya begini Ini otot leher dan tulang leher itu renggang Tidak simetris Ya Kalau begini posisinya Otot leher kita Kemudian Tulang leher Itu renggang ya Karena urat leher itu Tulang leher Bertumpuk begini di persendiannya itu Jadi kalau kita dalam posisi Misalkan tidur Kemudian Posisi seperti ini Maka Leher akan Mengangkat tulangnya begini Dan jika itu terbentuk teman-teman Maka akan menimbulkan sakit pada bagian Kiri atau kanan leher pada saat bangun tidur Nah supaya itu tidak terjadi Atur bantal seperti ini Ya Bantalnya Menyangga Setengah dari tulang belikat Insya Allah tidur akan pulas Nah pertanyaannya Pak Mumin Saya susah tidur Nah teman-teman Beberapa hal yang bisa dilakukan Untuk diri sendiri Tips Jika susah tidur pada malam hari Nah Yang pertama tentunya Berkonsentrasi betul-betul Ingin tidur Yang kedua Jika Susah tidur teman-teman Karena pegal di bagian ini Misalkan di bagian kiri kanan Pundak Tekan pada bagian ini dulu Tekan sendiri ya Ini bisa dilakukan sendiri Tekan begini Tekan pada bagian ujung tulang Tangan Di persendian ini Tekan begini teman-teman Tekan seperti ini Ke kiri dulu Ke kanan boleh Ke kiri dulu boleh Ke kanan dulu boleh Jadi tekan pada bagian ini Ini manfaatnya untuk menghilangkan Bagian pegal Pada tangan Jika terasa mengganggu Kemudian Di sebelah kanan juga Sama seperti ini Nah kemudian selanjutnya Teman-teman Jika Masih terasa kaku pada bagian pundak Gerakan leher saja begini Ini untuk yang susah tidur teman-teman Relaksasi dulu diri sendiri Biar otot pada bagian ini Relax Kalau otot bagian ini relax Maka itu akan membuat Suplai darah dan suplai oksigen Ke otak Menjadi lancar Sehingga pembulu darah di otak Juga bekerja maksimal Nah Gerakan seperti ini Kemudian Setelah disini bergerak Dan disini sudah terasa mulai Sedikit agak lega Maka Pindah Pemijatan Ke bagian ini Nah Pijat diri sendiri Teman-teman ya Ini untuk yang susah tidur Pada malam hari Jika Mau tidur Kemudian masih merasa Susah tidur Ini pemijatannya Pijat-pijat Begini Sedikit agak memutar Di bagian atas telinga Kemudian dorong Ke atas begini Nah Didorong ke atas begini Teman-teman Untuk yang susah tidur Enggak usah digerak-gerakin Begini Cukup dorong saja Begini dulu Dari bawah ke atas Seperti ini Ya Nah jadi yang belum subscribe Silahkan tekan tulisan subscribe Untuk mendapatkan tutorial Dari channel youtube Pijat Indonesia Nah begini Kemudian Dorong lagi ke atas Begini teman-teman Nah ini untuk merelaksasi diri sendiri Ya Kalau misalkan teman-teman Susah tidur Kemudian dari belakang Boleh diambil begini Di Ininya Bagian belakang ini Kemudian dorong ke atas Begini ya Didorong ke atas begini Dorong ke atas begini Pelan-pelan saja Penuh perasaan Bagaimana Anda memanjakan Diri Anda sendiri Jika susah tidur pada malam hari Mata terasa lelah Ya Sudah ngantuk Tapi mata tidak mau terpejam Nah kemudian ini Ya Putar-putar di bagian atas Kening begini Kemudian dorong ke atas Begini Nah Dorong ke atas Begini Kemudian Tekan pada bagian ini Tekan pada bagian ini Ke arah luar Ini kalau susah tidur Betul-betul Silahkan praktikan video ini Teman-teman Perhatikan baik-baik Urutan-urutannya Kemudian Di Subscribe Yang belum subscribe Setelah itu Bagikan kepada orang lain Siapa tahu Ada yang mengalami Kelelahan pada mata Mata lelah itu Bisa mengakibatkan Susah tidur Mata terlalu banyak Melihat layar Handphone Mata lelah Terlalu banyak Melihat layar laptop Ya atau Main game terlalu lama Itu bisa mengakibatkan Kelelahan pada mata Yang mengakibatkan Gangguan pada kualitas tidur Ya Nah jadi Cara pijatnya Seperti ini Nah Kalau di bagian ini Sudah dipijat Ini bisa 2-3 menit Teman-teman ya Dipijat-pijat sendiri Menjakan diri anda sendiri Ya Kemudian Di bagian ini Nah setelah memijat Di bagian itu Tempelkan tangan Seperti ini Di sisi kiri kanan Seperti ini Nah Posisi di belakang Seperti ini Kemudian dorong Lagi ke atas Terus Sampai ke atas Nah Dilepas Jangan ditarik Begini Ya Relax saja Dorong ke atas Sampai Begini Ya Lepas pelan-pelan Dalam posisi Baring ya Kemudian Ini didorong Ke atas Seperti ini Diputar-putar ya Diputar-putar Ke arah luar Nah dari sini Teman-teman Bisa merasakan Bagaimana Pandangan kita Mata kita Sedikit mulai Agak mengantuk Dorong ke atas Begini Pelan-pelan saja Dorong ke atas Ini bisa dilakukan Pada diri sendiri Maupun orang lain Teman-teman Jadi kalau misalkan Ada orang-orang Di sekitar Teman-teman semua Yang susah tidur Coba praktikkan Pijet begini Nah ini ke atas Boleh kalau untuk Diri sendiri Digerak-gerakkan Seperti ini Tapi jangan terlalu Keras menekannya Ya relax saja Kemudian setelah itu Pijet begini Nah ini Untuk Mengatasi Yang susah tidur Mata lelah Sakit kepala Leher pegal Mudah-mudahan Dengan tutorial ini Bisa Menjadi referensi Buat teman-teman semua Dan bermanfaat Buat teman-teman semua Jadi Salah satu penyebab utama Seseorang susah tidur Pada malam hari Itu karena Pembunuh darah di otak Tidak bekerja secara maksimal Kemudian sarap-sarap Banyak yang bermasalah Ya Mungkin stress Maka relaksasilah Diri anda sendiri Untuk mendapatkan Kesegaran diri sendiri Nah Yang belum subscribe Silahkan tekan Tulisan subscribe Di bawah Ya Nah jadi video ini Saya buat Untuk Berbagi pengalaman Teman-teman Bagaimana kalau Pada saat saya lelah Habis pijet orang lain Susah tidur Maka ini saya lakukan Nah Kalau dilakukan Pada orang lain Dengan cara pijet Seperti ini Putar ke arah luar Ya Kemudian nanti Teman-teman bisa Mendorongnya begini Ke atas Kemudian dorong Begini ke atas lagi Nah ini Ya Ini untuk orang lain Maupun untuk diri sendiri Ketika ini dipraktekkan Itu bisa membuat Relax otak Bisa membuat Relax mata Yang akan membuat Kita mengantuk Dan akan membuat Kita bisa tertidur Dengan pulas Teman-teman ya Nah jadi Agar video ini Bermanfaat Bagikan kepada Orang lain Cara mengatasi Orang yang susah tidur Cara mengatasi Mata yang lelah Cara mengatasi Pikiran yang Stress Ini untuk Merelaksasi Otak Jadi Ini tujuannya Untuk mengatasi Susah tidur pada Malam hari Susah mendapatkan Rasa ngantuk Mata lelah Pikiran stress Ya Fokus dulu Pijat diri sendiri Untuk mendapatkan Relaksasi otak Dari tangan Anda sendiri Jadi ini Tips yang luar biasa Teman-teman Ini adalah tips Untuk membantu Diri sendiri Ya Jadi jika Anda Sepakat dengan saya Bahwa kita harus Membantu diri kita sendiri Subscribe Channel Youtube Pijat Indonesia Yang belum kenal Teman-teman Nama saya Muhammad Mukmin Saya adalah Tukan Pijat terganteng Sedunia Dari kota Palopo Sulawesi Selatan Indonesia Subscribe Like Dan bagikan videonya Jadi langkah-langkahnya Saya ingatkan kembali Ini Untuk membuka Rongga Satu Kita tekan dulu Di sini Posisi bantal Ingat Separuh Dari tulang belikat Itu terganjal bantal Dengan harapan Bisa melancarkan Suplai oksigen Ke otak Yang kedua Gerakkan pundak Seperti ini Untuk mendapatkan Relaksasi Pada otot leher Untuk mendapatkan Relaksasi Pada tulang leher Digerak-gerakkan Seperti ini Setelah itu Teman-teman Memulai Pemijatan Dari belakang Boleh Begini Ke atas Di bagian belakang Dulu Seperti ini Terus Beberapa kali Sampai Anda mendapatkan Relax Pada bagian Belakang Kepala Setelah Terasa Relax Di bagian Belakang Kepala Maka Pindah Pindah Kedepan Dimulai Dengan Menekan Pada bagian Ini Di selah Mata Tarik Ke arah Luar Begini Jangan Kedalam Kemudian Di bagian Bawah Juga Tarik Ke arah Luar Setelah Diluar Posisikan Tangan Seperti ini Dorong Ke atas Ya Dorong Ke atas Seperti ini Ya Kemudian Tarik Begini Nah ini untuk Memanjakan Diri Sendiri Teman Teman Nah ini Manfaatnya Apa juga Ini untuk Menghilangkan Kerutan Pada Dahi Supaya Kita Terlihat Awet Muda Yang teman Teman Yang pengen Awet Muda Klik Tulisan Subscribe Yang ada Di bawah Video ini Nah Terus Ke atas Terus Begini Nah Langkahnya Saya ingatkan Kembali Satu Tekan Di sini Ya Tekan Di sini Di kiri Kanan Sambil Balik Badan Nah Kemudian Ada Ajaran Di dalam Agama Saya Yang mudah Mudahan Teman Teman Sepakat Dengan Saya Jadi Kalau Kita Tidur Sebaiknya Miring Kesebelah Kanan Begini Supaya Jantung Kita Rongga Di jantung Pembulu Darah Di jantung Berkerja Secara Maksimal Ya Oke Nah Teman Teman Subscribe Like Dan Bagikan Video Dari Channel Youtube Tukang PJ Terganteng Serunia Saya Muhammad Mukmin Mudah-mudahan Anda yang susah tidur Mudah-mudahan Anda yang matanya lelah Bisa mendapatkan Manfaat dari video ini Subscribe Like Dan bagikan Salam sehat semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidur Yuk